selamat menikmati jadi sebelum saya memperkenalkan jebakan bongkar pasang saya terlebih dahulu saya akan memperlihatkan ternak perkutut saya yang sudah saya ternak dan dia menelur tapi sayangnya yang saya ternak gak ada lakinya jadi perkutut perempuan semuanya jadi bertelur semua dan mengeram semua dan disini nanti saya akan mencari perkutut laki-laki dengan menggunakan jebakan bongkar pasang saya ya sobat kita lihat dulu ya burungnya yang sudah mengeram ini suasananya sudah agak gelap karena sore jadi langsung kita lihat ya sobat ini adalah burung perkututnya ini agak gelap ini dia mengeram dua-dua disini kurang terang ya coba saya kasih terang dulu ya sobat sekarang sudah terang ini dia perkututnya dia mengeram semuanya karena perempuan dan disini nanti akan saya carikan perkutut laki-lakinya kemarin ini salah ternak ini saya kira laki perempuan ternyata perempuan semuanya jadi mengeram semua telurnya ada empat ini dan disana burung tekukur ya ini dia sobat burung tekukurnya ya jadi langsung sobat ya saya akan memperlihatkan jebakan bongkar pasang saya oke sobat semuanya kali ini saya akan memperkenalkan jebakan perkutut bongkar pasang ya ini saya rancang sudah lama ya jadi disini saya akan merangkai bagaimana merangkai jebakannya ya mungkin kalian penasaran ya ini sudah saya bikin yang sesimpel mungkin ini supaya tidak ribet jadi kalau kita membuat bongkar pasang seperti ini kita bisa menyimpannya ke dalam tas sangat-sangat praktis jadi cara memasangnya begini sobat ya kameranya mendekat ya ini ujung ini saya bikin jebakan yang versi layang-layang jadi dia nanti kalau kena perkututnya bisa bebas berterbangan kesana kemarin ya jadi ini yang berbentuk seperti joram nanti ya dan disini saya kasih besi yang ukuran segini ini ya gunanya besi ini adalah untuk menancap ke lubang yang ini ya jadi seperti ini sobat ya ini ditancap begini dan yang satu seperti ini ya jadilah panjang seperti ini ya ini gunanya untuk di atasnya jadi sekarang pangkalnya ini yang saya kasih lubang dua ini dan disini nanti ini juga bisa untuk jebakan perkutut tali salam jadi disini dobel gargam jebatannya sobat ya jadi sekarang ini tangkringannya sudah saya siapkan seperti ini seperti biasa ini tangkringannya dan ini saya sudah bikinkan lubang jadi tinggal masukkan aja sobat ya di lubangnya seperti ini seperti ini praktis tidak mendekat lagi ya jadi praktis ya sobat ya ini bisa dilepas dan bisa dimasukkan jadi praktis ya praktis seperti ini dan kemudian yang panjangnya ini ya yang panjangnya ini kita masukkan ke lubang yang ini ini saya menggunakan bur jadi kita ukur sepas mungkin ya tinggal dimasukkan makslet nah praktis nah jadi seperti ini sudah jadi sekarang tinggal proses pemasangannya ya proses pemasangannya sobat jadi cara memasangnya seperti ini sobat ya ya cukup kita tarik kita ukur ya coba lagi kamera mendekat kita ukur seperti ini nah kemudian nah kemudian kita masukkan ke gataannya seperti ini nah mungkin kelihatan ya sobat ya nah lalu kita masukkan ke ujungnya ini ujungnya saya kasih pelengkungan juga ini supaya dia bisa tergate nah seperti ini nah sudah jadi nah sudah jadi seperti ini lalu jeratnya kita pasang kita pasang dulu jeratnya ya pasang dulu jeratnya sabar menunggu karena orang sabar itu disayang tuan jadi sabar ya kita buka dulu kita buka dulu tali jeratnya ini tangan saya ini buyutan ini sobat dan di depan saya sebagai kameramen ya seperti biasa adik saya sendiri ya dia mempunyai channel yaitu Limin Vlog ya dia kontennya biasa membuat parang juga biasa mencari kayu kemuming untuk membuat parang dan kemarin sempat dia membuat vlog yaitu mencari bonsai bonsai serut bersama saya itu hasilnya hasilnya itu serutnya di belakang saya ya di samping di samping hobi pasang burung di sini juga hobi bonsai juga ya sobat nah bagi yang ingin mengetahui inilah kita hobi bunga juga sekarang ini dikasih lihat lagi ini ini dan jeratnya sudah siap action jadi seperti ini modelnya sobat ya nanti apabila ada burung hinggap ini kan dia panjangannya sudah tinggi sekali ada burung hinggap ibarat terkutut jadi supaya lebih aman lagi kita memakai benang nilon yang kecil ini sebagai praktek aja jadi saya pasang benang yang besar supaya terlihat ya ini ini ujung-ujung pangkal yang tangkeringannya ini saya kasih lubang ya lubang seperti ini jadi lidinya kita gatekkan seperti ini nah aman sudah kalau sudah tergatek dia aman ini kayaknya terputar tadi ya sudah masuk sudah masuk seperti ini dan kita pasang lagi di jeratnya ya ya pasti kalian nanti bisa semua ya ya selamat mencoba ya ya membuat cara saya yaitu jebakan perkutut bungkar pasang supaya kita nanti kalau membawanya itu praktis gak ribet gak seperti membawa pancing ya kesana kemari bawa kayu panjang dilihat orang dilihat orang dilihat orang itu bawa apaan jadi praktisnya begini ya nih jeratnya kita pasang seperti ini nah apabila ada burung nanti dia injak nah 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 seperti ini burung akan terkena jerat kakinya dan dia akan terbang kesana kemari ya dan nanti jebakan ini saya akan pergunakan untuk pemasang perkutut jadi ikuti video saya selanjutnya pemasangan memakai jebakan bentar pasang tetap di sahih klub jangan lupa ya dukung terus channel saya agar kita tak berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu terima kasih 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 Terima kasih.